Beberapa hal sulit dipercaya, seperti instruksi yang bervariasi dan ucapan yang tidak dapat diandalkan, yang cenderung mengarah ke tindakan jahat. Terkadang, ketika saya melakukan salat, pikiran saya melayang jauh, dan ketika saya berzikir, saya merasa terdistraksi. Saya terkadang ingin melakukan amal yang berbeda dari yang biasa, seperti Datul Gayabu. Namun, di dalam diri saya yang suci, ada roh maulana yang sebenarnya sama seperti saya, meskipun berbeda dari yang lain. Seksiti Jenar, yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan menolak jalur yang telah ditentukan, bukanlah sesuatu yang saya percayai. Saya tidak mempercayai bahwa saya harus melakukan salat dengan cara tertentu atau dengan melakukan hal-hal tertentu di dalam masjid hanya untuk mendapatkan hadiah kelak agar diterima oleh Tuhan. Karena di dunia ini, semua orang menderita dengan cara yang sama. Oleh karena itu, satu-satunya yang saya percayai adalah Gusti Tuhan Roh Maulana, yang mulia dan utama, Sang Sakti dan Bunardika Murti, yang menguasai 20 ragam sifat. Atas kehendaknya, kuasanya dimulai dari pengetahuan yang suci dan tanpa celah, yang dikenal sebagai Kahar Jamal Kamal. Itulah bentuk wajahnya yang lahir dari air yang tidak kelihatan. Ia memiliki kekuatan seperti yang terjadi di Indraloka dan dikenal sebagai Hiang Widi. Seksitibang merasa wajib menyembahnya dengan maksud menyerah pada aturan dan perintahnya. Tekad Kajabariyah terlibat dalam Kadariyah, yaitu lahirnya pengakuan terhadap yang mahal luhur secara mantap dan dengan tekad yang kuat. Hati dan pikiran Seksiti Jenar dapat melihat bahwa dirinya dapat dianggap sebagai Muhammad, sebagai rasul sejati yang suci dan memulai hidup baru yang erat dengan panca indera. Namun, sebenarnya hanyalah titipan saja yang diambil oleh yang empunya, akan kembali pada asalnya, menjadi tanah, busuk, hancur, dan kotor. Oleh karena itu, hendaklah hal ini dijadikan pegangan. Pikiran dan angan-angan harus selalu sadar, sebab bersatunya akal bisa membuat seseorang menjadi gila, mudah bingung, dan lupa akan tidur. Banyak perbuatan yang tidak jujur, siang malam hanya dipentingkan dengan dengki demi dirinya sendiri agar makmur, tanpa mempedulikan kesengsaraan orang lain. Ia selalu merasa iri dan akhirnya menuju kejahatan. Kemudian, sifat tinggi hati itu pun jatuh pada kenistaan dan berarti menodai diri sendiri. Baru kemudian, penyesalan timbul setelah menimpa dirinya sendiri. Padahal, masing-masing roh itu wajib menyejahterakan dunia dan memuliakan adab bersama. Badan manusia hanya memiliki satu, bentuk keinginan, tetapi kepercayaan pada Tuhanlah yang menjadi fokus utama. Kita harus melepaskan keinginan kita dan mengandalkan tawakal pada kehendak Tuhan. Roh dan akal haruslah bersatu dalam keyakinan bahwa Tuhan yang maha kuasa akan membimbing kita dalam hidup ini. Sek lemah bang meyakini kebenaran yang mutlak, seperti kebudayaan abadi. Meskipun hukumnya tidak tampak jelas, namun inti maknanya adalah bahwa kita seperti anak panah yang dilepaskan tanpa tahu asal-muasalnya. Sama halnya dengan kepercayaan kita pada Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Nama Allah sudah ada dengan sendirinya, tumbuh dan berkembang dalam pembicaraan tentang Rasul Allah. Kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya terlihat pada tubuh yang hancur, melainkan pada keyakinan yang mengalir dalam jiwa kita. Kita yang benar-benar percaya pada Tuhan yang maha kuasa berani mati sekalipun, asalkan demi Tuhan yang ada dalam diri kita. Yang utama adalah kepercayaan pada asa yang abadi dan tersebar di mana-mana, yang tajam bagai pelor kecil. Jadi bukan jiwa, bukan nyawa, juga bukan hidup uang tidak tahu dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Jadilah kebenaran pada diriku, yang tidak kewalahan mengenai kodratku. Meski kemana saja dan dimanapun, aku tidak akan haus dan lemas, tidak sengsara dalam kelaparan. Jika timbul keinginan untuk menghindarinya, semakin besar keinginan itu, maka lemahlah kekuatan dari jiwa raga. Memang, tidak nampak adanya bahagia yang membekas, sebab bertemu dengan bahagia itu nanti setelah di alam sana. Siti Jenar menganggap bahwa hidup di alam dunia ini adalah mati, bagai suatu malam yang mencipta maut namun sekaligus merupakan permulaan dari hidup. Berkatalah pangeran Siti Brit bahwa ia heran terhadap apa yang dimaksud dengan mati. Di dalam mati itu, jika masuk neraka, berarti adalah sengsara, rasanya dingin panas, kalut, bingung, risih, susah, dan serba memuakan. Itu rasanya di dalam mati, berbeda dengan hidup yang mulia, yang terletak pada diri sendiri tidak tergantung pada ayah maupun ibu. Segala sesuatu menurut kehendak sendiri, bukan tergantung dari angin atau air, tanah dan api. Semua itu merupakan jenis rahasia yang dapat menyebabkan bahaya dan banyak penderitaan yang kita temukan. Sementara itu, Allah mempunyai sifat yang berlawanan dari itu. Dia selalu mengetahui dan melihat siapa saja yang berbuat salah atau merusak agama. Orang yang tidak berpendidikan, kecil hatinya, dipenuhi oleh setan, pikirannya dipengaruhi oleh setan, dan khayalannya selalu mengarah pada tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Manusia dapat masuk ke neraka karena terjebak dalam tindakan indera yang mencakup empat nafsu, yaitu yang dapat diwakili dengan warna hitam. Merah, kuning, dan putih, dan jutaan orang terjebak dalam pengaruhnya. Saya sangat menyesal dengan hidup saya. Jika dulu saya tetap suci dan tidak mencurigai, namun kemudian saya hidup tanpa tujuan dan arah, seperti warna hitam, merah, putih, dan entah hijau atau biru nila sampai kuning. Kapan saya bisa kembali ke kehidupan seperti dulu, yang lahir tanpa dalam mati seperti di alam dunia ini? Apakah manusia yang hidup di dunia dan memeluk keyakinan baru juga begitu? Keyakinan baru seperti kodrat yang diinginkan. Sebagai ilmu kebatinan yang menjadi baju bagi pengetahuan tentang Tuhan secara mutlak. Rasanya sulit sekali, karena lima kebijaksanaan yang baik, suci, semuanya berkaitan dengan seluruh tubuh ini. Baik itu luar maupun dalam, tidak ada yang akan ikut terbawa ke kehidupan selanjutnya. Padahal, semuanya tidak boleh diinjak, kotor, apalagi sampai beracun. Berbagai macam keadaan terdapat di dalam kehidupan. Kehidupan di dunia ini terkait dengan lima indera. Jika kita terikat pada kepercayaan itu, maka kita harus mempunyai 20 jenis sifat. Hampir saja keinginan hatiku untuk hal itu padam dan membuatku penasaran. Surga dan neraka, semuanya bisa punah, dan tubuh manusia akan menjadi busuk, kotor, amis, bacin, dan hancur. Ini sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Tercipianya dunia ini sangat bermakna. Manusia hidup dan mencari uang, sandang, pangan, dan intan permata. Hingga akhirnya, mereka tidak menyadari bahwa semuanya hanya dapat dibandingkan dengan mayat hidup yang sedang naik kereta. Namun, tabiat manusia itu angkuh. Bagi yang sudah kaya harta, memiliki rumah mewah, mereka merasa sangat bahagia. Mereka tidak tahu bahwa semua yang ada di dunia ini akan musnah dan tercampur dengan tanah. Namun, manusia suka menyombongkan diri. Dan manusia sendiri tidak lebih dari bangkai. Tapi, mengapa manusia merasa begitu mulia? Ngjeng Sunan Siti Brit menghendaki agar iman dan kepercayaan dapat tersimpan di dalam tubuh manusia, sehingga jika manusia terpeleset, ia tidak akan mengalami neraka dunia dan tidak dapat menikmati keindahan dunia serta kecantikan jagad raya. Kita harus ingat bahwa harta benda merupakan penggoda yang menyebabkan manusia terikat pada dunia yang mati ini, sehingga manusia pun akan punah. Sikap hidup Seksiti Jenar terlihat menyimpang dari aturan wali sanga yang mutlak dan semakin meresap pada pemerintahan. Namun, Seksiti Jenar ingin menyampaikan pengetahuannya mengenai masa depan, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan musnah. Di dalam kehidupan ini, surga dan neraka, kebahagiaan dan penderitaan bercampur menjadi satu. Hukum yang ada membuat kita terbebani sejak lahir, dan ketika manusia meninggal, jiwa manusia akan menerima hadiah surga atau neraka. Namun, banyak orang yang keliru memahaminya, termasuk wali sanga. Mereka menganggap bahwa masa sekarang adalah hidup dan nanti akan mati, padahal Seklemah Bang telah membiasakan diri mencari ilmu pengetahuan dalam hal pencapaian muksa. Siswa Siti Jenar terdiri dari empat orang, yaitu Kibisana, Kiwanabaya, Kicantula, dan Kipringabaya. Mereka semua sudah mahir dan pintar, memiliki pemikiran yang tajam dan tekat yang kuat untuk mencapai kemuliaan di masa depan. Kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, di mana baik dan buruk, sakit dan sehat, keberuntungan dan kesialan, serta surga dan dunia, semuanya terjadi dalam kehidupan yang sementara ini. Jangan lupa untuk mencapai kemuliaan di masa depan. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencapai kemuliaan di masa depan.